Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel youtube Arafel House. Hari ini aku mau ajak kalian untuk sama-sama unboxing alat bersih-bersih yang lagi banyak banget dipakai di negara-negara seperti Jepang dan Korea. Ya, alat bersih-bersih ini adalah alat pembersih lantai yang praktis banget karena kita gak perlu gonta-ganti air pas pakainya. Jadi, aku kemarin ini tuh baru aja beli produk yang namanya Magic Lean Wiper. Nah, awalnya aku tertarik dengan produk ini tuh karena katanya produk ini tuh bisa membersihkan debu, rambut, dan bisa dengan mudah menjangkau sudut-sudut rumah yang biasanya susah dijangkau, seperti kolong sofa. Dan yang aku lebih tertariknya lagi nih, jadi produk ini tuh made in Japan loh. Oh iya, produk ini tuh aku beli seharga kisaran 200 ribuan untuk satu setnya. Dan untuk link aku beli dimananya, aku akan tulis di description box ya. Nah, pasti langsung pada penasaran kan, kayak apa sih produknya? Kalau gitu, yuk langsung aja kita lihat. Oke, jadi sebelum kita mulai unboxing, disini aku mau kasih lihat dulu detail dari setiap packaging produk-produk Magic Lean Wiper ini. Gitu ya, yang pertama aku mau kasih lihat dulu packaging dari si Mop Magic Lean Wiper ini. Nah, di packagingnya ini ada tulisannya, premium made in Japan. Seperti yang tadi aku bilang ya, kalau produk ini itu made in Japan. Lalu disini juga ada tulisan, clean up dust and hair with one wipe. Lalu disini ada tulisan juga, easy floor cleaning. Attach, wipe and dispose. Gitu ya. Nah, lalu untuk bagian belakangnya juga ada keterangannya lagi. Disini itu ada tulisan juga, easy to use. Gitu ya, mudah banget digunakan. Kita bisa menggunakannya dengan satu tangan. Dan tidak membutuhkan persiapan yang banyak. Gitu ya, list preparation. Lalu disini juga ada tulisan, clean anytime gitu ya. Jadi kita bisa mempergunakan ini di setiap waktu. Lalu ada juga flexibility. 360 derajat rotating head for more flexible cleaning. Gitu ya, jadi mopnya ini, kepala mopnya bisa berputar 360 derajat. Sehingga bisa membersihkan lebih fleksibel gitu ya. Untuk sudut-sudut yang mungkin sudah terjangkau. Kayak disini ada gambarnya kayak kaki kursi atau kaki meja gitu ya. Sudut-sudutnya ini dia kepalanya bisa berputar 360 derajat si mopnya ini. Sehingga bisa membersihkan dengan lebih fleksibel dan pastinya bakal lebih bersih. Gitu ya. Lalu disini juga ada reach anywhere. Even reach into gas as narrow as 3 cm gitu ya. Jadi dia tuh bisa menjangkau celah-celah yang sempit. Sampai 3 cm ya sempitnya. Jadi yang tadi aku bilang, seperti kolong sofa gitu-gitu tuh bisa terjangkau oleh si Magic Clean Wyvern Mop ini. Nah, lalu disini juga ada tulisan Amazingly Clean gitu ya. Dia bisa membersihkan secara benar-benar bersih. Karena dia itu si mopnya 360 derajat dust catching pattern. Dan untuk sheetnya juga dia itu 3D microfiber. Gitu ya, jadi sheetnya itu katanya dia itu menggunakan lapisan microfiber. Gitu ya, seperti yang kita tahu lapisan microfiber itu kan bagus banget untuk membersihkan gitu ya. Lalu disini juga refillnya itu ada yang dry sheet dan wet sheet. Yang dry sheet itu seperti, lebih seperti menyapu gitu ya. Dan yang wet sheetnya itu seperti untuk mengepel gitu. Oke, yang selanjutnya aku akan kasih lihat detail packaging dari dry sheetnya Magic Clean Wyvern Mop ini. Nah, disini itu juga sama. Ada tulisannya premium made in Japan. Lalu disini juga ada tulisan 3 layer sheet. Capture and hold more dust and hair gitu ya. Nah, jadi dia itu bisa menangkap lebih banyak debu gitu. Bahkan debu-debu yang halus dan juga rambut. Nah, disini juga ada tulisannya bahwa dia itu selain debu, rambut. Dia juga bisa untuk menangkap seperti bulu-bulu hewan peliharaan gitu ya. Atau debu-debu yang halus gitu. Nah, lalu disini juga ada tulisannya lagi. Kalau dia itu isinya 20 lembar untuk satu packaging kayak gini. Oke, yang selanjutnya aku akan kasih lihat packaging dari si Magic Clean Wyvern yang wet sheet gitu ya. Disini ada tulisannya clean and deodorize. Lalu fresh scent gitu ya. Jadi dia membersihkan, menghilangkan bau dengan aroma yang segal. Lalu disini juga ada tulisannya 3D surface, powerfully trapped dust and dead gitu ya. Jadi dia itu memiliki permukaan 3 dimensi untuk memerangkap lebih banyak debu dan kotoran. Lalu disini juga ada tulisannya clean two times more. Jadi membersihkan dua kali lebih banyak dan cleaning ability-nya itu meningkat sampai satu setengah kali gitu ya. Lalu disini juga sama ada tulisannya bisa membersihkan debu, rambut, debu-debu yang kecil-kecil banget, yang halus banget. Lalu disini juga ada untuk menghilangkan noda dari minyak, bisa juga membersihkan tanah dan pasir gitu ya. Lalu disini juga ada tulisannya, tisu basah pembersih lantai isinya 8 lembar gitu ya. Jadi kalau yang dry sheet tadi, yang dry sheet tadi itu disini ada tulisannya 20 lembar dan yang wet sheet-nya ini isinya 8 lembar gitu. Oke, langsung aja yang pertama aku mau unboxing si Magic Clean wiper stick and mop-nya ini dulu gitu ya. Nah, sekarang kita buka. Jadi si Magic Clean wiper stick ini itu adalah stick pembersih lantai yang inovatif. Desainnya itu slim dan bisa menjangkau segala sudut, bahkan sampai ke celah-celah yang sempit gitu ya. Sempitnya hingga 3 cm. Nah, disini aku keluarin dulu. Nah, ini adalah si stick-nya ya. Dia itu slim banget. Ini ada beberapa part. Gitu. Nah, lalu ini. Nah, ini itu ada si kepala mop-nya gitu ya. Nah, kepala mop-nya ini tadi yang aku bilang, dia itu bisa berputar sampai 360 derajat. Kayak gini. Nah, kayak gini. Dia bisa berputar sampai 360 derajat. Jadi, dia itu pastinya lebih fleksibel dan lebih gampang dalam menjangkau celah-celah yang sempit dan sudut-sudut yang sulit dijangkau. Dia itu bisa menjangkau hal-hal itu semua gitu. Karena dia bisa berputar sampai 360 derajat. Gitu. Nah, lalu di dalamnya juga ada petunjuk panduan penggunaan Magic Clean wiper-nya ini kayak gimana. Petunjuk pemasangannya juga ada. Lalu juga disini ada free, satu dry seat dan satu wet seat dari si Magic Clean wiper-nya gitu. Tuh. Nah, jadi si Magic Clean wiper stick and mop ini juga itu bisa dipakai untuk lantai keramik, lantai kayu, dan lantai vinil. Lantai vinil itu seperti yang di rumahku ini. Juga bisa dipakai untuk langit-langit rumah. Nah, untuk detail dalamnya, ini aku kasih lihat ya. Oke, sekarang selanjutnya aku akan buka unboxing si Magic Clean wiper yang dry seat-nya ini. Kita buka ya. Nah, ini tuh tadi dia isinya ada 20 lembar. Nah, ini aku keluarin satu. Nah, kayak gini ya dalamnya. Nah, si Magic Clean wiper dry seat ini itu seperti tisu kering. Jadi, dia itu adalah tisu kering pembersih lantai yang punya strukturnya itu 3 layer sheet gitu. Yang mengandung microfiber. Nah, ini teksturnya tuh kayak gini. Jadi, dia tuh mengandung microfiber. Sehingga dia bisa menangkap lebih banyak debu. Bahkan debu-debu yang halus, rambut, ataupun bulu dari hewan peliharaan. Gitu. Nih, aku kasih lihat ya. Dia tuh ada teksturnya kayak gini. Oke, next. Selanjutnya, aku akan unboxing si Magic Clean wiper yang wet seat gitu ya. Nah, disini tuh ada tulisannya kan yang tadi tisu basah pembersih lantai isinya 8 lembar. Nah, aku mau buka. Nah, di dalamnya dia ada kemasannya lagi seperti ini. Nah, disini, wah dia juga ada tulisannya. Kalau disini tuh dia bisa kill 99 sampai 1,9% bakteria. Gitu. Dia bisa membunuh bakteri hingga 99,9%. Keren banget ya. Nah, sekarang aku akan buka lagi, dalamnya lagi kayak apa. Kita akan lihat. Nah, jadi kalau si Magic Clean wiper wet seat ini, dia itu tisu basah. Tisu basah yang terdiri dari lapisan permukaan 3 dimensi. Kayak gini permukaannya. Nah, kayak gini ya permukaannya. Dia itu terdiri dari lapisan permukaan 3 dimensi. Sehingga bisa memerangkap debu dan kotoran itu lebih banyak gitu. Termasuk kotoran-kotoran yang lengket. Dia juga mengandung aktif bakteria. Sehingga lebih higienis dan juga pastinya lebih melindungi. Selain itu, aromanya juga fresh banget. Ini aromanya enak banget. Gitu. Oke, sekarang langsung aja kita coba untuk pasang si wiper stick and mop-nya. Nah, jadi pertama tuh kita siapin dulu. Di sini kan tadi kita sudah dapet 3 pipa kayak gini. Lalu juga ada yang besar kayak gini untuk pegangannya. Dan juga ada si kepala mop-nya. Gitu ya. Nah, ini aku simpan dulu. Jadi, caranya itu. Nah, kita akan sejajarkan dulu bagian yang cembung. Jadi, di sini tuh ada bagian yang cembung kayak gini. Dan juga ada bagian yang cekung kayak gini. Nah, cekung kayak gini. Kita akan sejajarkan dulu bagian yang cembung dan cekungnya. Lalu di sini itu ada bagian yang bisa ditekan. Jadi, kita tekan. Lalu kita masukkan si bagian yang cekung tadi ke yang bagian cembungnya. Kita masukkan kayak gini. Sampai terdengar bunyi klik. Gitu. Nah, lalu satu lagi juga sama. Nah, lalu untuk yang bagian kepala mop-nya juga sama. Kita tekan. Lalu kita masukkan. Kayak gini. Nah, lalu ini untuk pemasangan sheet-nya. Jadi, aku menggunakan yang dry sheet. Cara pemasangannya. Jadi, kita buka dulu si dry sheet-nya ini. Lalu kita simpan si kepala mop ini di atasnya. Lalu kita tutup kayak gini. Dan kita bisa kunci di bagian sini itu ada kayak pencepitnya gitu. Lalu kita tekan. Nah, jadi aku udah selesai tadi pasang si magic stick dan mop-nya, juga sheet-nya. Nah, jadi itu menurut aku ini enak banget ya. Sticknya ini ringan banget. Dan tadi temen-temenku udah lihat sendiri. Cara merakitnya tuh mudah banget juga kan. Dan pastinya juga nanti untuk penyimpanannya akan mudah. Nah, jadi itu menurut aku ini praktis banget. Dan aku juga mau kasih lihat nih. Tuh, dia tuh bisa menjangkau celah-celah yang sempit kayak gini. Yang gak bisa dijangkau oleh pembersih lain. Oke, jadi sekarang aku akan coba untuk menggunakan si magic clean oil wiper yang menggunakan dry sheet. Nah, jadi ini tuh sebenarnya pencepitnya seperti menyapu. Cuman hasilnya tuh terasa lebih bersih dan lebih clean. Karena dia tuh bisa mengangkat sampai debu-debu halus dan juga rambut-rambut. Nah, kita coba lihat ya. Ini kita bisa lihat sendiri ya. Nah, temen-temen bisa lihat disini ada rambut-rambut yang terangkat gitu. Dan tuh, ini debu-debu halus, kotoran-kotorannya semuanya ikut terangkat sama si dry sheet dari magic clean wiper ini. Oke, sekarang aku mau coba untuk membersihkan si area kolong sofa. Tadi kan katanya si magic clean wiper ini bisa membersihkan hingga ke celah-celah yang sempit seperti kolong sofa. Nah, disini aku akan coba untuk membersihkan si area kolong sofa. Nah, ini temen-temen bisa lihat sendiri ya. Dia tuh bisa masuk dengan benar banget ke kolong sofa, kayak gini. Jadi benar banget ya kalau si magic clean wiper ini bisa membersihkan sampai ke celah-celah yang sempit seperti ini. Nah, dan hasilnya bisa kita lihat sendiri. Wah, kotorannya semua debu-debunya itu terangkat semua kayak gini. Termasuk tadi ya, si rambut-rambut juga ada juga di kolong sofa. Ini keangkat juga. Jadi menurut aku tuh si dry sheet ini tuh benar-benar efektif banget juga. Jadi menurut aku, walaupun dia fungsinya seperti menyapu, tapi untuk hasilnya itu menurut aku lebih maksimal. Daripada kesakitan dari kita itu menyapu pakai sapu biasa. Oke, jadi sekarang aku juga mau coba penggunaan si magic clean wiper ini dengan menggunakan yang wet sheet. Jadi disini aku udah ada di dapur. Dan kalau di dapur tuh kan biasa memang lantainya agak sedikit germinyak. Kalau kita habis goreng-goreng gitu kan. Juga ada misalnya tempahan-tempahan makanan, jadi sedikit lengket gitu kan. Nah, jadi aku ini akan menggunakan si wet sheet ini, karena wet sheet ini tuh bisa membersihkan kotoran, termasuk kotoran yang lengket, dan juga mengandung antibakteria gitu. Jadi pastinya lebih higienis. Nah, sekarang aku akan coba. Disini ada tumpahan kopi yang pastinya lengket. Ini akan aku coba lap dengan si magic clean wiper yang wet sheet ini. Nah, ini tuh bisa dilihatnya langsung hilang si kotoran yang lengketnya itu. Jadi ini tuh sebenarnya sama aja kayak kita mengepel, cuma jauh lebih praktis gitu. Karena kita itu nggak perlu angkat-angkat ember, dan hasilnya juga terasa bersih dan higienis gitu. Karena dia kan tadi ada kandungan si antibakteriannya. Nah, ini aku coba pel untuk semua area. Tadi untuk bagian yang kopi tumpah itu di bagian tengah sini itu udah hilang lengketnya. Dengan gampang banget, kita nggak perlu kayak ngucek-ngucek gitu ya. Kayak cuma sekali lap, gini aja dia tuh langsung kayak ikut terangkat gitu. Nah, ini akan aku masih lihat. Nah, kita bisa lihat ya, ini kotorannya. Ini tadi coklat-coklat itu bekas tumpahan kopi. Dan ini tuh, lihat, semua keangkat ke sini. Lantainya nggak lengket lagi sama sekali. Dan debu-debu juga tetap masih keangkat. Kita bisa lihat ya, kotoran-kotoran kecil kayak gini. Debu-debu harus kayak gini pun bisa keangkat. Nah, ini juga bisa masuk kolong pelukas seperti ini. Nah, kerasa sih menurut aku ini praktis banget. Dan enak banget untuk dipakai. Stiknya ringan dan cara penggunaannya pun menurut aku mudah banget. Lalu, untuk setelah pemakaiannya, jadi juga praktis banget. Kita tinggal lepasin aja si sheet-nya ini dari mop-nya. Kayak gini. Lalu tinggal kita buang aja ke tempat sampah. Praktis banget, kan? Oke, jadi tadi kita udah coba ya semua produknya. So, kesimpulannya, menurut aku produk ini tuh worth it banget untuk dibeli. Karena selain harganya terjangkau, produk ini juga menurut aku oke banget. Karena bisa benar-benar memudahkan kita banget untuk bersih-bersih. Gak repot, harus ganti-ganti air seperti alat pembersih konvensional. Selain itu, bisa juga menjangkau sudut-sudut rumah yang biasanya gak bisa terjangkau seperti oleh robot pembersih. Selain itu, tinggal buang aja deh sheet-nya setelah kita pakai. Jadi, benar-benar praktis banget dan hasilnya pun higienis. So, menurut aku, Magic Green Viper ini adalah alat pembersih lantai yang praktis dan higienis, bisa melindungi keluarga dan rumah kesayangan kita. Semoga video aku ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang lagi cari alat pembersih lantai yang simple, praktis, dan higienis. Dan benar, aku gak nyesel banget mencoba produk ini. Nah, dan sekali lagi aku mau kasih tau kalau aku akan tulis link aku beli di mana di description box ya. So, buat teman-teman yang penasaran dan pengen juga coba produk ini, bisa langsung klik linknya aja. Oke, sampai disini dulu video aku hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video aku ini ya. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.